Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang materi kita adalah penerapan aturan emas Fermi pada peluruhan Kita tambahkan peluruhan vertikal 1 menjadi vertikal 2 dan vertikal 3 Maka karena hanya ada 2 vertikal pada keadaan akhir Maka fungsi transisi berdasarkan aturan emas Fermi adalah menu seperti ini Jadi berdasarkan persamaan gamma FI sama dengan ini semua Yang dikiriki ditulis seperti ini tanpa notasi FI Tanpa notasi ini cuma disimpirkan jadi gamma dan M saja Ini adalah momentum 4 Ini P1 adalah momentum awal vertikal Itu momentum 1 P2 dan P3 adalah momentum 2 dan 3 Kemudian M1 adalah masa vertikal awal Masa vertikal M1 dan M3 adalah masa vertikal yang diluruhkan Nah dikali dengan P2 dan P3 Seperti dengan ini Ini momentum Setelah interaksi Nah kita lihat bahwa disini Bagian bawahnya ada 2 pangkat 3 Karena ini ada 2 Ada 2 pertikal Berarti ada 2 pangkat 3 Kali 2 pangkat 3 Kemudian disini juga ada 2 Karena ada 2 pertikal juga Karena ini operator kali Makanya 2 kali 2 Dan disini juga ada 2 Maka yang bawah itu 2 disini 2 kali 2 berasal dari ini 2 kali Karena operator ini Dan 2 pangkat 3 2 P3 kali 2 P3 berasal dari ini Dengan operator kali Sementara yang di atasnya Di pimpinannya ada 2 P4 Sehingga kalau kita ambil Pnya saja ini P pangkat 4 Ini P pangkat 3 P pangkat 3 Jadi P pangkat 6 yang bawah Di atas P pangkat 4 Maka hasilnya ada P pangkat 2 yang di bawah Jadi makanya P pangkat 2 Nah kemudian ini 2 pangkat 4 Sementara ini 2 pangkat 3 Dikali 2 pangkat 3 Dikali 2 pangkat 3 Berarti ini 2 pangkat 9 Nah 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 9 Jadi 2 pangkat 5 Bawahnya 1 per 2 pangkat 5 Atau 1 per 3 2 Maka ini 3 2 disini Nah jadilah persamaan Untuk tumbukan 2 Eh persamaan peluruhan Vertikal 1 menjadi 2 vertikal Yaitu vertikal 2 dan vertikal 3 Persamaannya seperti ini Ya oke Dan delta 4 Itu bisa diungkapkan Dibentuk delta Delta 4 dari P1, P2, P3 Itu bisa diungkapkan Dibentuk delta P0 P1, P02, dan P03 Dikali delta 3 Vector ruang Momentum ruang P1, P2, dan P3 Ini sudah momentum ruang Ini momentum waktunya Jadi ini ruang waktu Nah dalam keadaan Karena vertikal 1 dan keadaan istirahat Maka P1 Itu sama dengan 0 Karena momentum Vertikal 1 itu 0 karena dia diam Momentum vertikal 1 Dia berhasil dari vertikal yang diam Maka P1 nya sama dengan 0 Dan P1, 0 nya sama dengan M1, C Nah ingat bahwa Kaitan P1 P0 dengan C itu dari sini Bahwa P, J, 0 Itu sama dengan P, J Kuadrat Tambah M, J, kuadrat Kali C, kuadrat Ini P, J, kuadrat Ini momentumnya 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 itu kan Tahu tadi P1 nya sama dengan 0 Sehingga P1, 0 Itu sama dengan Akar M kuadrat M kuadrat 1 M1 kuadrat Kali C kuadrat Akar dari M1 kuadrat C kuadrat Sehingga Tinggal M1, C Jadi P1, 0 Atau P01 Jadi P0 untuk momentum 1 Adalah M1, C P0 untuk P2 adalah ini Berarti P2 kuadrat Tambah M2 kuadrat Tambah C kuadrat Untuk P3 berarti P0 untuk P3 P3 kuadrat Tambah M3 kuadrat C kuadrat Sehingga Yang dalam delta ini Menjadi seperti ini Nah ini adalah P01 Ini P02 Ini P03 Sesuai dengan Masa ini Dan ini sesuai dengan ini Oke Nah Karena P1 sama dengan 0 Maka delta 3 P1 Delta 3 P1 dikurang P2 P3 Delta 3 dari P1 Dukurang P2 P3 Itu berarti delta 3 dari 0 Dukurang P1 Kurang Kurung P1 Tambah P3 Jadi delta 3 Sama dengan Delta 3 Min P2 Tambah P3 Nah karena delta Min X Sama dengan delta X Sudah dengan delta 3 Dalam delta Delta min X Sama delta X Maka delta 3 Min P2 Tambah P3 Sama dengan delta 3 P2 Tambah P3 Maka Bagian dari Ini Dari delta 4 ini Ini delta 3 Ininya sama dengan ini Jadi ini adalah delta Untuk P0 P1 0 P2 0 P3 0 Ini adalah delta 3 Untuk yang ini Dengan P1 Mementum P1 Sama dengan 0 Jadi hasilnya Seperti ini Ini Dari bentuk yang Seperti ini Menggunakan Kenyataan Menguraikan Delta 4 Menjadi delta 3 Dan delta Dan menggunakan Kenyataan bahwa Vertikal 1 Diam Maka Dapatkan ini Jadi dari bentuk Awal ini Kemudian Menggunakan Penguraian Delta 4 Menjadi delta Delta 3 Dan kenyataan bahwa Vertikal 1 Diam Maka Diterapkan hasil Seperti ini Ini Aturan Masfermi Untuk Peluruhan Satu petikel Menjadi Dua petikel Yang berbeda Jadi ini Mengambarkan Laju Peluruhannya Atau Laju transisi Dan hal ini Adalah Laju peluruhan Dan Karena Momentum Partikel Satu Sama dengan Non Kemudian Dari Partikel Satu Terbentuk Partikel Dua Dan Partikel Tiga Yang Momentum Masing-masing P2 Dan P3 Dan Sesuai dengan Hukum Kalau momentum Tentu Momentum Awal Sama dengan Momentum Akhir Jadi Momentum Awal Nol Momentum Akhir P2 Dan P3 Dengan demikian P3 Kita sama dengan Min P2 Jadi Vektor Momentum P3 Kita sama dengan Min P2 Maka Persamaan Terakhir Kita tadi Seperti ini Karena P3 Sama dengan Min P2 Maka Delta 3 P2 Tambah P3 Itu Bisa Kita tulis Menjadi Delta P2 Kurang P2 Nah Dan Sesuai dengan Konsep Integrasi Delta Dirac Delta 3 P2 Kurang P2 D P2 Itu Benilai Sama Dengan Satu Karena P2 Sama Dengan Ini P2 Sama dengan P2 Jadi Sesuai dengan Konsep Integral Delta Dirac Bahwa Integral Delta X Dukurang A DX Itu akan Sama dengan Satu Jika X Sama dengan A Disini Ini Sama dengan Ini Integral Ini Sama dengan 1 Sehingga Tinggal Satu Integrasi P3 Lagi Dan Karena P3 Sama dengan P2 Maka Tinggal Satu Integrasi P2 Jadi Silahir Yang dari Sini Seperti Ini Yang ini Tetap Semua Yang P3 Yang Dikanti Dengan P2 Seperti Seperti P2 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 Ini Bentuk Dari Bentuk Ini Terubah Seperti Seperti Jadi Integral Terakhir Itu P2 Bisa 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 Ubah Menjadi Bentuk Koordinat Speris Ya P2 Bisa Bentuk Koordinat Sperikal Atau Koordinat Bola Jadi P2 Itu Koordinat Dalam ruang Fasa Ya Dalam ruang Momentum Jadi R Theta P R Ini Momentum R Maksudnya Theta Itu Momentum Dalam Arat Theta P Itu Momentum Dalam Arat P Jadi Di sini Ruang Momentum Nah Demikian D3 P2 Itu Berarti R Kuadrat Sin Theta D Theta R Kuadrat DR Sin Theta D Theta D P Ya Ini kan Volume Volume Ruang Momentum Nah Ingat Volume Ruang Untuk Koordinat Bola Kan Ini Cuma Ini Tidak Murni Koordinat Ini Koordinat Momentum Jadi Volume Dari Luang Momentum Kita D3 P D3 P2 Itu Sama Dengan P2 T Maka Volume Elemen Volume D3 P2 Itu Sama Dengan Elemen Volume Ini Sehingga D3 D2 Dganti Dengan N Ini Semua Yang P2 Dganti Dengan R P2 Mengembarkan Momentum Disini Mengembarkan Jari-jari Dari Ruang Momentum Dan Ruang Fasa Jadi R Mengembarkan Jari-jari Ruang Fasa Jadi Jari-jarinya Adalah Momentum Besar Momentum Jadi P2 Sama Dengan R Maka Dganti Dengan R Ini Dganti Dengan R Yang P2 Dganti Dengan R P2 Dganti Dengan R Semua P2 Dganti Dengan R Dp2 Dganti Dengan S Dganti Dr Dp Jadi Disini Kita Lihat Bahwa M Itu Aslinya Adalah Fungsi Momentum 4 Dari P1 P2 Dan P3 Karena P1 Sama Dengan M1 C Ini Konstan P1 Kita Ini Bukan Yang 0 Itu Momentum Ruang P1 P1 Itu Momentum Ruang Waktu M1 C 0 0 Ini P1 Ruang Vektor Vektor Ruang Jadi Ini Momentum Ruang Ini Momentum Waktu M1 C 0 Karena P1 Konstan Dan Di satu Sisi P1 Konstan Nah Sisi Lain Integral P2 Bagian dari Integral P2 P02 Itu Sama Dengan Ini P03 Sama Dengan Ini Ya Ini P02 Sama Dengan Ini Sementara P03 Sama Dengan Ini Di sisi Lain P3 Ini Sama Dengan Min P2 Berarti Otomatis Yang Semuanya Ini P0 3 Ini Sementara Ini Sama Dengan P2 Kuadrat Tambah M M3 C Kuadrat Kali M3 Kuadrat C Kuadrat Jadi Dengan Demikian M Kita Ini Esensinya Hanya Bergantung Kepada P2 Aslinya M Ini Matriks Transisinya M Ini Matriks Transisinya Yang Berasal Dari Teori Pertobasi Haslinya Adalah Fungsi Dari P1 P2 Dan P3 Tapi Karena P1 Konstan Semuanya P2 P3 Sama Dengan Min P2 P3 Sama Dengan Min P2 Dalam Faktor Ruang Maka Maka Dengan M3 Ini Itu Hanya Bergantung Kepada Faktor Ruang Mementung P2 Jadi M3 Ini Bergantung P2 Mementung P2 Dan Karena Ini Adalah Amplitude Amplitude M3 M2 Bergantung Skalar Sementara M Bergantung P2 Bergantung Sifat Skalar P2 Sifat Skalar P2 Itu Diperoleh Dari Perkalian Titik Dengan Dirinya Sendiri Perkalian Dalam Dengan Dirinya Sendiri Atau Inner Product Jadi Sifat Skalar Dari P2 Dot P2 P2 Dot P2 Yang Sama Dengan R Karena B2 Sama Dengan R Jadi Sifat Skalar Dari M Dikan Oleh R Dengan Demikian M Itu Hanya Fungsi Dari R Nah Dari Sini M Kita Hanya Fungsi Dari R Tidak Fungsi Dari Teta Tidak Fungsi Dari P Dengan Demikian Integrasinya Teta Dan P Itu Lepas Dari Integrasi R Jadi Integrasi M M Teta Dan P Bisa Dikeluarkan Dari Integral Teta Dan P Tinggal M Hanya Fungsi Dari Integral Dr Saja Nah Integral Dalam Ruang Momentum Dalam Ruang Fasa Integral Untuk Teta Adalah Dari 0 Sampai P Untuk P Adalah Dari 0 Sampai 2 P Terima Kembali Volumen Kurnat Bola Jadi Ini Sin Teta D Teta Dari Batas 0 Sampai P Sama Dengan 2 Integral D P Dari 0 Sampai 2 P Sampai 2 P Kita Kita Proleh Tadi Yang Ini Ini Dengan Semua Integral Yang Kita Dan Punya 2 Kali 2 P Berarti 4 P Berarti Sepert 32 P Kuadrat Itu Akan Berubah Menjadi 4 P Ber 32 P Kuadrat 4 Bagi 32 8 Tinggal Di Bawahnya Sepert 8 P P Kuadrat Dengan Ini Saya Hilangkan Satu P Tinggal Sepert 8 P Ini 8 P Ini Tinggal Integral Jadi M Itu Hanya Fungsi R Integral R D R Nah Penyelesaian Integral Ini Bisa Kita Bayangkan Dengan Memisalkan U Sama Dengan R Kuadrat Tambah M Kuadrat C Kuadrat Tambah U Sama Dengan Akar R Kuadrat Tambah M 2 Kuadrat C Kuadrat Tambah Akar R Kuadrat Tambah M 3 Kuadrat C Kuadrat Ini Kan Sebenarnya Kurung Kurang Kurung Kurang Kurung Ditambah Bagian Sini Sama Dengan U Nah Dengan U Yang Ini Maka Turunannya Di U DR Adalah Ini U R Kali Ini Jadi U DR Dengan U Adalah Ini Silahkan Turunkan Sendiri Adalah U R Per Akar Ini Kali Akar Ini Dan Demikian DR Adalah Kebalikannya Ini Kali Ini Per R Kali DU Ya Sehingga Bentuk Yang Ini Bentuk Rumah Seperti Ini Ini Dari Sederhana Ya Jadi Delta M1C Kurang U RPU DU Nah Ini Disimbolkan Ini Bata Integrasinya Ini Dalam Integrasi Itu Dengan M2 Tambah M3 C Itu Mengandung Arti Bahwa Ini Dalam Rentang Integrasi Dimana M1 Besar Dari M2 Tambah M3 Jadi M1 Mengambarkan Bahwa M2 Dan M3 C Dalam Rentang Energi Dalam Rentang Integrasi Dimana Itu Menunjukkan Bahwa M1 Besar Dari M2 Tambah M3 Nah Jadi Rentang Integrasinya Seperti itu Artinya Dulu Adari Ini Nilai Gamanya Sama Dengan 0 Jadi Yang Gamanya Tidak Bernilai Tidak Sama Dengan 0 Hinggal Ketika Integrasinya Dalam Rentang Ini Bata Deltanya Itu Dalam Rentang Ini Oke Yang Berarti Bahwa Delta M1C Dukurang U Ini M1 M1 Besar Dari M2 Tambah M3 Nah Integral Terakhir Itu Masukkan Nilai Ini Integral Terakhir Masukkan Nilai Ini Integral Yang Ini Dengan Masukkan U Seperti Ini Integral Ini Hasilnya Itu Mendapatkan Nilai Bahwa R Itu Menurut Ini Jadi Integral Terakhir Kita Ini Yang Ininya Integral Terakhir Ini Terakhir Kita Mendapatkan Nilai R Seperti ini Nah Dengan Demikian M Kita Bahwa R R Mementum Mementum Itu P2 Kita Jadi R Adalah Merupakan Fungsi Pengganti Untuk P2 Nah Dengan Demikian Integral K Jadi Seperti Ini Berarti Kan Ini Karena Awalnya Awalnya Integral Kita M Di Dalam Ini M Kita Di Dalam Integrasi Tapi Sekarang Integrasinya Tidak Lagi Dalam R Tapi Dalam D U Berarti M Kita Itu Bisa Kita Kuarkan Dia Konstant U U Dia Konstant U Bisa Kita Keluarkan M Nya M Bisa Kita Keluarkan Jadi Delta Dirak Dari M1 C Dikurang U Itu Memberikan Hanya Akan Memberikan Hasil Benerli Tidak Nol Jika M1 C Nya Sama Dengan U Nah Sementara U Itu Adalah Ini Jadi M1 C Kita Lebih Besar Dari M2 C Dan Ditambah M3 C Artinya M2 Tambah M3 C Itu Adalah Dalam Rentang Integrasi Makanya Ditulis M2 M3 M3 Yang Mengamalkan M2 M3 C M2 M3 M3 M2 M3 C M3 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 M1 C M1 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 M3 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 M0 M4 M6 M3 bit Tidak susah, kita lihat kembali bahwa ini diperoleh berasal dari M1C sama dengan U, sementara U adalah ini. Berarti M1C sama dengan ini, pemutiannya kita lihat di sini. Mulai-mulai ini M1C sama dengan akar R2 kuadrat tambah M3C kuadrat. Kita kuadratkan, maka hasilnya seperti ini. Kuadratkan sekali lagi, maka hasilnya seperti ini. Ini dua kali kuadrat ya, ini dikuadratkan hasilnya ini. Disusun, hasilnya seperti ini. Jadi disusun dulu, sehingga yang di sini dikeluarkan semua, yang bagian sini tinggal akar-akarnya. Ini dikeluarkan semua, yang tidak dikeluarkan akar, dikeluarkan semua, menunjukkan lakarnya. Mereka boleh dikuadratkan lagi, maka yang ini menjadi seperti ini, yang ini menjadi ini. Nah, nanti ada yang saling menghilangkan, disusun lagi, dapat menilai seperti ini. Jadi tidak susah ya, mendapatkan. Nah, dilihat di sini bahwa R itu sudah merupakan konstan. R kita itu, dia merupakan konstan, tak tidak bergantung kepada U. Dengan demikian, maka R0 atau R kita yang hasilnya dari sini, nah, yang ini itu bisa keluar. Karena dia konstan, dia bergantung kepada U. Dengan demikian juga, karena M hanya bergantung kepada R, maka M juga keluar. Jadi integral yang ini, itu bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, ini M kuadrat R keluar semua, tinggal 8 pi H coret M1, tinggal ini super ini. Ya, setelah sini kan, tinggal ini super U, atau super U dari delta ini kali U. Ya, tinggal super U, delta ini kali U. Nah, mengingat bahwa integral Fx sama dengan delta X2 kurang DA dx sama dengan FA, berarti dengan Fx di sini adalah super U, maka hasilnya adalah FA. Nah, jadi hasilnya super A. Kalau pada kasus kini, Fx adalah super U, maka sementara U itu berdiri dari M1c2 kurang. Jadi, ini kalau dibalik, karena boleh dibalik, karena M1c2 kurang U sama dengan U kurang M1c, karena delta minus sama dengan delta plus. Delta minus X sama dengan delta X, maka ini boleh dibalik nih. M1c kurang U boleh sama dibalik dengan U kurang M1c. Berarti nilai delta-delta ini yang positif, yang tidak 0 adalah U sama dengan M1c. Nah, sementara fungsi Fx dx dikurang A, Fx delta X dikurang A dx itu sama dengan FA. Karena A di sini adalah M1c, berarti sama dengan F M1c. Nah, F M1c, karena Fnya adalah super U, berarti super M1c. Maka dapatnya super M1c ini. Jadi, integral yang ini, dapatnya M1c. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah M kuadrat R0 per 8P habar M1 dikali super M1c, sementara M kuadrat R0 per 8P M1 kuadrat C. Jadi, ini hasil akhirnya. Ini adalah fungsi transisi untuk peluruhan partikel 1 menjadi 2 partikel M2 dan M3 dengan P sama dengan ini. Ya, P sama dengan ini. Ini R0 itu ya. R0 sama dengan P, dan ini P sama dengan ini. Dan S-nya sih sama dengan 1. Kalau M2 sama dengan M3, maka S-nya setengah. Berarti ada 2 partikel identik. Tapi kalau M2 tidak sama dengan M3, maka S-nya sementara 1. Ini hasil akhir dari peluruhan partikel 1 menjadi 2 partikel, yaitu partikel 2 dan partikel 3. Ini adalah laju transisinya. terima kasih. Terima kasih.